Tarian kolosal bertajuk dan tuman nadi Katulistiwa berhasil memukau para tamu dan peserta upacara. Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar ke-66 pada Sabtu 28 Januari 2023. Dengan api, para penari mampu menarik perhatian seluruh tamu dan peserta upacara. Di halaman kantor Gubernur Kalbar, Riuh tepuk tangan menyambut tarian yang menjadi pembuka rangkaian upacara Hut Pembrok Kalbar ke-66 tersebut. Tarian yang dibawakan oleh Sanggar Binaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Provinsi Kalbar tersebut, menggambarkan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Provinsi Kalbar. Kepala Disporapar Provinsi Kalbar Windi Prihas Tari mengungkapkan, dentuman nadi Katulistiwa yang menjadi tajuk tarian kolosal tersebut, mengandung makna membangkitkan semangat tulus bekerja. Terutama di tengah keberagaman etnis-etnis yang ada di Provinsi Kalbar, untuk membangun dan mewujudkan Kalbar yang tangguh, tumbuh, dan sejahtera. Dirinya menyebutkan wajah keberagaman etnis Nusantara, yang telah menyatu di Kalbar dihadirkan lewat tetapuhan musik, kostum, dan gerak yang khas dari masing-masing etnis daerah. Ada pun etnis-etnis yang dihadirkan di antaranya, Aceh, Batak, Padang, Tionghoa, Dayak, Melayu, Betawi, Jawa Tengah, Bali, Bukis, Toraja, dan Papua. Dalam momentum peringatan Hut Pembrook Kalbar ke-66 tersebut, Gubernur Suter Miji mengajak seluruh lapisan, untuk bersama-sama untuk selalu berkoordinasi dan berinovasi, terutama dalam upaya membangun dan mewujudkan kemajuan di Provinsi Kalbar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!